Selamat malam pemirsa Bukan Tatmata, terima kasih masih setia bersama dengan kami semua disini Tentunya bersama saya Marcella Lumoa, saya ditemani oleh rekan setia saya, siapa lagi kalau bukan? REN-REN-REN-REN Penontonnya luar biasa, dari luar Jawa, dari Kolaka, Lampung, Depo, dan Banta Terima kasih sudah datang kesini dan seperti yang kita lihat Mas Renaldi, kalau UJ itu memang sosok yang luar biasa Bahkan ketika beliau dimakamkan pun beribu orang itu ada bersama-sama keluarganya untuk mengantarkan jenazah UJ Dan kita punya liputan nih Mas, ini dari Jenita Janet yang pada saat itu ketika UJ meninggal dunia dalam kecelakaan kan tanggal 26 April hari Jumat ya Ada Jenita Janet liputannya yang sedang meliput sholat jenazah almarhum UJ di Masjid Istiqlal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa bukan Pak Nata Sekarang Jenita Janet sedang ada di Masjid Istiqlal Jakarta Yang dimana hari ini akan ada prosesi pengelusatan jenazah dari almarhum Ustadz Jepri Al Buhari Atau lebih kita kenal dengan sebutan UJ Oke, ingin tahu seperti apa prosesinya, mari kita lihat kedua Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kau buka jendela pagi dan dosaku menghampiri Suara jerit hatiku ingkari Masuk jiwa yang memuncak menutupi mata hati Seperti terlupa bahwa nafas kan terhenti Saya kaget, tadi subuh saya bangun, solat subuh Kemudian pembantu saya menyatakan, istri saya, Uci, meninggal, saya kaget banget Saya gak menyangka, ke secepat ini Tuhan memanggil Ustadz yang baik itu Yang saya anggap dia berteman, bergaul, pakai kaca mata gaul juga, pakai motor Saya gak senyamka, tapi Tuhan berkendak lain, semoga ini yang terbaik buat Ustadz yang dan keluarganya Yang ini adalah takdir ya, itu saja Pertama yang mendoakan Semoga Al-Mahum diberikan tempat yang mulai oleh Allah SWT Diampuni segala dosanya dan diterima semua perbuatannya Dan yang paling utama adalah Keluarga yang ditinggalkan Dari istri, anak, dan orang tua diberikan kesabaran dan ketabahan Pemirsa bukan empat mata, barusan kita ikuti prosesi sholat jenazah Al-Mahum Ustadz Jebri Al-Gwari Memang disini kita bisa lihat keadaannya sangat ramai sekali Ribuan orang datang kesini untuk mendoakan dan mensolatkan Al-Mahum Pemirsa bukan empat mata, kita sekenap dari tim bukan empat mata Mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Al-Mahum Ustadz Jebri Al-Gwari Semoga Al-Mahum Ustadz Jebri Al-Gwari terima dan beliau mendapatkan kekenaan disana Dan untuk keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan Begitu Mas, prosesnya Luar biasa sekali ya Artinya banyak yang mengagumi beliau Betul Kita juga mau mengucapkan sekali lagi turut berduka cita Untuk Nggak Pipi, keluarga, juga ibu dan semua saudara-saudaranya Dari Ustadz Jebri ya Mas ya Demikianlah pemirsa liputan kita pada malam hari ini Di episode mengenang Ustadz Jebri Nantikan liputan-liputan kami tentunya yang membasis Fantastis, spektakuler, buktahir, silakan Mas Fenomenal, matuan, dan berimbang Hanya di Puganan Mas Aku jauh, engkau jauh